Kata Jancok sangat akrab di daerah Surabaya dan sekitarnya. Menurut info yang beredar, Teng Yang Poks berhadapan dengan para pejuang di Surabaya, sehingga dari sanalah muncul istilah, Jancok. Bermula dari satu foto yang kemudian menjadi asumsi asal kata Jancok, yaitu foto sebuah tank stuart milik Belanda, kemudian asumsi ini menjadi viral dalam waktu cepat. Jika kita telusurin ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah, jika mengacu pada pertempuran Surabaya yang terjadi pada November 1945, maka perlu diketahui bahwa yang dilawan oleh are-are Surabaya adalah tentara Inggris, bukan tentara Belanda. Sedangkan dalam foto yang sering dijadikan acuan adalah foto tank Belanda yang beroperasi di daerah Garung. Sehingga tidak mungkin tank berjuliskan Yang Poks sudah ikut serta dalam pertempuran Surabaya. Yang kedua, jika kita menelusuri tank bernomor 5, 9, 1, 4 dengan nama Yang Poks. Ternyata tank ini adalah kendaraan dari Komandan Eskadron Pertama Pekwagens KNUL. Pasukan ini dibentuk pada tanggal 15 Mei tahun 1946, dan ditugaskan di wilayah Jawa Barat. Sehingga tidak mungkin tank, Yang Poks, bertemu are-are Surabaya di pertempuran Surabaya pada November tahun 1945. Setelah terjadinya perugian di konferensi media bundar, salah satu hasilnya adalah, melebur tekas tentara Belanda ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Di dalamnya termasuk pasukan tank Belanda untuk menjadi bagian dari April pada tanggal 15 April tahun 1950. Terima kasih telah menonton!